Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore sahabat Hermina Bertemu lagi di podcast rumah sakit Hermina Bogor Bincang sehat bersama rumah sakit Hermina Bogor Apa kabar nih sahabat Hermina di rumah Hari ini tentu saja bertemu lagi dengan saya Eka Hari ini kita akan membahas topik yang tentunya menarik Untuk diperbincangkan bersama salah satu dokter Yang sudah hadir di samping saya Mungkin belum afdol kalau kita tidak berkenalan dulu ya dokter Silahkan kita sapa dulu Sudah ada dokter Yul Fitra Soni spesialis urologi Halo dokter selamat sore Boleh dokter perkenalan dulu mungkin ya ke sahabat Hermina Terima kasih Mbak Eka Baik selamat sore sahabat Hermina semua Saya dokter Yul Fitra Soni spesialis urologi Kebetulan berpraktek nih di rumah sakit Hermina Bogor Ya nanti jadwal bisa ya Nanti dicanturkan ya Saya urologi sebetulnya sudah cukup lama ya Udah sampai 16 tahun lagi di urologan Dulu alumni nya FKUI Oke Mungkin sepintas begitu ya Kita nanti akan bahas yang istimewa ya Mungkin biar akrab kita panggilnya dokter Soni ya Baik Dokter Soni ya sahabat Hermina Familiarnya dokter Soni Nah dokter untuk mengingat tema kita di podcast hari ini Sebenarnya umum sih Seputar kebelet pipis Atau kebelet kencing dokter Yang tidak keluar Nah itu bahaya gak sih Mungkin terdengar umum atau sepele ini sahabat Hermina di rumah Pasti mungkin pernah ya merasakan yang namanya anyang-anyangan Tapi sebenarnya di dunia medis itu apa sih anyang-anyangan itu dok Atau memang apa Memang betul namanya anyang-anyangan Atau ada istilah medisnya nih Di urologi Boleh penjelasannya sedikit dokter Baik sahabat Hermina Semua terima kasih ini Baik ke pertanyaan Ini agak apa ya Agak apa ya Istilahnya ini kan istilah umum di awam di kita Sebetulnya kebelet itu apa sih Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia Ini saya pernah juga omong masalah seperti ini Bincang-bincang seperti ini Kebelet itu kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia Itu pengertiannya rasa yang kuat Untuk berkemih kebelet-bibis gitu Itu kebelet Nah itu definisinya Biar sama nih kita definisinya Kebelet itu keinginan yang kuat untuk berkemih Kebelet-bibis gitu Kebelet berkencing atau berkemih Satu Yang kedua Anyang-anyangan Nah ini juga sering nih Sahabat Hermina semua Dengar kata-kata anyang-anyangan Mungkin istilahnya apa sih Sebetulnya yang dimaksud dengan anyang-anyang Nah ada dua hal nih Yang perlu kita mengerti Kadang-kadang awam menyatakan anyang-anyangan itu Sering Jadi terlalu sering Terlalu sering kencing Sebentar-sebentar kencing Nah gitu Nah sebetulnya kalau kita Batas sering-gak seringnya itu kan ada standarnya Kalau sering yang dimaksud Berarti padanan medisnya adalah frekuensi Nah itu bisa tuh Sahabat Hermina lihat Di internet Kalau istilah medis frekuensi untuk kencing Itu tingkat keseringan kencing Nah normalnya berapa kali sih Nah itu juga Normalnya 8 kali dalam sehari Itu kita anggap normal gitu ya Kalau lebih itu baru kita concern Ada sesuatu Tuntus yang hari ya Kalau malam hari itu beda lagi Nah ada yang Anyang-anyang Anyang-anyangan itu Di persepsikan sebagai Kebelet itu Ada juga itu Awam memberikan pengertian seperti itu Nah ini kita harus Kalau datang Apa keluhan-keluhan seperti itu Biasanya dokternya akan Memperjelas lagi Yang dimaksud Yang bersangkutan apa gitu Apakah kebeletnya Atau memang jumlahnya yang berlebih Mungkin kalau saya pribadi sih Pernah juga dong kebetulan anyang-anyangan Itu tuh seperti rasanya Pengen keluar pipis Tapi rasanya gak tuntas Atau seperti ada yang tertinggal Kayak mau keluar lagi Tapi malah sedikit nyeri Atau bahkan Maaf Mempengaruhi warna si Urien tersebut Kadang bisa ada yang Warnanya kuning pekat Atau bahkan kemerahan Nah itu sebenarnya Penyebab awalnya Bisa anyang-anyangan Itu seperti apa sih Nah ini Baru kita akan Masuk ke topiknya Jadi kita kelopkan saja Definisi kita Bahwa Anyang-anyangan itu adalah Keinginan yang untuk kencing Keinginan yang kuat untuk kencing Sehingga sedikit-sedikit kencing Walaupun yang keluar itu Sebetulnya Tidak mencukupi Sebagai Kita definisikan Sebagai kencing Sedikit gitu ya Dan sering Nah ini penyertanya ini Sering disertai oleh Rasa sakit Rasa panas Tidak nyaman Nah ini Ini yang menjadi Paling sering Keluar seperti ini Kita akan mencurigai Ke arah infeksi Atau peradangan Peradangan di mana Peradangan di saluran kemi Bawah Jadi proses kencing itu Sebetulnya melibatkan Saluran kemi bawah Yang langsungnya gitu ya Yang kadang-kadang berdampak Terhadap saluran kemi atas Tetapi Keluar anyang-anyangan Atau frekuensi Atau kebelet itu sendiri Itu total langsung Melibatkan saluran kemi bawah Atau kandung kemi Atau saluran kemi bawah Jadi seperti itu Nah itu Biasanya kita lebih cenderung Ke arah Infeksi saluran kemi Nanti biasanya dokter Akan membuktikan Dianalisa Ada pemeriksaan-pemeriksaan Bisa mungkin tes urin ya Ya tes urin Betul-betul Nanti akan dibuktikan Apakah ada syaradan Apakah ada kuman Itu terbukti kan Nah sebenarnya dok Di podcast kali ini Kita tuh udah mengumpulkan Banyak pertanyaan Dari sahabat Hermina Baik-baik Salah satunya nih Ada yang bertanya ya Dok apakah mungkin Anyang-anyangan itu Pertanda kehamilan awal Saya baru dengar sih Tapi coba kita tanya dokter ya Ya Kalau anyang-anyang Definisi seperti ini Kadang-kadang Pada kehamilan awal Itu Janin itu kan Masih berposisi Di rongga panggul Sedangkan kandung kemi kita Menepati Ruang rongga panggul Biasanya kan begitu Share ruangannya gitu Saat ada hamil Ada janin Oleh jadi Sharing ruangan berbagi Jadi otomatis ada Ada kompresi Ada penekanan Terhadap Kandung kemi Nah biasanya seperti itu Jadi tekanan Karena volume Rongga panggul Sudah ada tambahan Dari janin Sehingga biasanya Awal-awal Amil-amil muda gitu Awal-awal Trimester pertama Sering jadi Kencingnya Jadi lebih sering Karena volume Urin jadi Sedikit gitu ya Volume kandung kemi itu Menjadi berkurang Karena tekanan Seperti itu Nah sehingga Dengan volume yang Apa ya Mungkin 100 cc Itu sudah cukup Untuk memicu Proses kencing Jadi kencing itu Relatif jadi Lebih sering Tapi mungkin Lebih baiknya Dikonsultasikan juga Ke dokter ya dok Ya kadang-kadang Benar-benar Ini benar juga Ini jangan lupa nih Gak apa-apa Kita tegaskan Kadang-kadang Pada hamil-hamil awal Amil termasional pertama itu Sering disertai Ada infeksi Seorang kemi Walaupun ringan Nah itu juga akan Menjadi tambahan Membuat kandung kemi itu Sensitif untuk Mengosongkan Oke Begitu Nah kalau tadi Berkaitan Apa tidak Dengan kehamilan Bagaimana kalau Dengan infeksi Menular seksual Apakah ada pengaruhnya Juga dok Kalau Kalau anjang-anyangan Atau maaf Warna urin Misalnya kemerahan Apakah itu Salah satu penyebab Terjadinya infeksi Menular seksual Ya Kalau jenis infeksi Ya Jadi Manifestasi Atau munculnya Keluhan Maupun tanda-tanda Atau gejala Dan tanda yang ada Di kita Kalau mengalami infeksi Seorang kemi Ya itu Ada Anjang-anyangan Atau Sering terlalu kencing Kemudian sensitif Sedikit-sedikit Kencing Kemudian Walaupun produksi Kencingnya Tidak mencukupi Sedikit Disertai oleh Rasa sakit Nah kadang-kadang Kalau kita periksa Dengan pemisahan urin Atau pemisahan fisik Dulu aja Kadang-kadang Tidak nyaman Ada infeksi Oke Nah Sekarang menentukan Apakah itu Suatu penyakit Menular seksual Nah ini nih Sebetulnya Kita mendefinisikan Infeksinya Jadi bisa Kita ambil Sample urin Kadang-kadang Kita Kultur urin Lanjutnya Disamping Analisa urin Yang simple Kemudian bisa juga Kita lakukan Idealnya di kultur Jadi urin itu Sample-nya kita ambil Kemudian dalam media Tertentu Di lab Akan ditumbuhkan Nanti jenis kuman Yang tumbuh apa Nah nanti Tergolong apa nih Hikumannya Apakah ini Hikuman menular seksual Disana definisi Menular Banyak lagi Harus dilakukan penunjang Untuk menegakkan Itu memang Infeksi menular seksual Atau memang Tidak mengarah Seperti itu ya dok Oke Begitu sahabat Hermina Menarik nih Karena saya juga Salah satu yang Suka nyanyang-anyangan dokter Ya wanita sering Nah tapi Emang wanita Lebih banyak ya dok Untuk Sering Yes kak Atau Nyeri Kencing Kencing gitu Ya Wanita lebih sering Kira-kira faktor penyebabnya apa dok Apakah memang Kita maaf Kurang bersih kah Atau Bagaimana dok Menurut Kan kita pengen tahu dokter Gak apa-apa ya Kita relax Iya Relax aja Oke Secara anatomi Dari luar ke dalam Ya kan Patokan kita kandung kuni ya Jadi saluran tipis bawah Pada wanita itu pendek Sangat pendek Kalau laki-laki panjang Ya kalau Wanita itu mungkin 3-4 cm Sudah langsung ke Kandung kuni Jadi kalau suatu Manifest infeksi Sosnya ya Apakah kuman Gampang masuk Cepat masuknya Kan karena Apa Rangnya apa Panjangnya pendek Pendek gitu ya Pendek gitu Sehingga cepat masuk ke Kandung kuni Itu satu Yang kedua Ya mungkin Pada wanita kan Sering rutin Menstruasi datang bulan Perubahan hormonal Seperti itu Mengkondisikan Jaringan di organ kewanitaan Ya maupun saluran Kemi bawah Seperti itu ya Menjadi lebih lembab Gampang infeksi Kadang-kadang disertai oleh Keputihan Ya itu Itu menggampangkan sekali Karena daerah-daerah Keputihan itu Muncul infeksi Sekunder artinya Kondisinya itu Nyaman Apa Membuat Kuman bisa tumbuh Untuk wanita ya Untuk wanita Mungkin akan Lebih terpapar Si kuman-kuman Atau infeksi Yang masuk Gampang ya Nah untuk sahabat Hermina nih Mungkin dok Yang di rumah Yang mungkin Sering anyang-anyangan Biasanya langkah Pertama nih Kita harus apa dok Selain mungkin Konsumsi obat Atau yang lainnya Tapi ada yang Bisa kita lakukan Di rumah nih Atau mungkin Di tempat kerja Tiba-tiba anyang-anyangan Biasanya hal apa Yang kita bisa lakukan Baik Pemeriksa Teman-teman nih ya Sahabat Hermina ya Ini Yang harus kita lakukan Kadang-kadang orang Berpikir Kalau Apa Hanyang-hanyang Sering kencing Orang Sering itu Langkah pertama Mau batasi minum Nah Padahal itu sebalik Kebalikan yang malah Malah ya Justru kita Banyak minum Karena nanti Kalau kita banyak minum Otomatis Ginjal akan Memproduksi urin Lebih banyak Sesuai dengan Cairan yang masukkan Nah Kalau urin banyak Itu Aliran urin Sampai ke saluran Hipis bawah Itu akan Menetralisir Dan malah Mempus membawa Kuman itu Keluar Kadang-kadang Kuman-kuman yang ada Di dinding saluran itu Dengan adanya urin Dia akan terbawa Keluar Dan kalau misalnya Konsentrasi Kumannya sekian Dengan banyak urin Konsentrasi kumannya Jadi Lemah Jadi turun Konsentrasi Sehingga Patogen Atau Pironitasnya itu Menjadi Turun Balik lagi sih Minum air putih Ya Air putih Kadang-kadang Bisa Dengan sendirinya Menghilangkan infeksi Nah Sisanya kan Tubuh juga Melakukan perlawanan Terhadap proses kuman Tapi Kalau misalnya Memang dengan Minum air putih Belum kunjung Membaik Mungkin ya Kondisinya Bisa konsultasikan Dengan ahlinya Mungkin nanti Ditunjang Dengan obat-obatan Dan pemeriksa Alanya Benar Jadi seandainya Proses Keluhan Seperti itu Tetap berlanjut Biasanya 2-3 hari Kok gak nyaman terus Nah Baru kita lakukan Proses seperti itu Ke dokter Mungkin dokternya akan Anamnesa Pemisah fisik Melakukan pemisahan Sederhana Penunjangnya Kemudian menegak Indosina Berikan terapi Oke Sip Baik dokter Terakhir nih Mungkin ada tips Dan trik gak Untuk sahabat Hermina Di rumah Agar terhindar Dari yang namanya Anyang-anyangan Ya Baik Nah ini Tripsi Sederhana Pertama Sederhana Diupayakan jangan Menanganan bibis Menanganan kencing itu Diupayakan jangan Alasannya Karena transit lama Beberapa waktu aja Urin transit lama Di kandung kebik kita Itu sudah cukup Bagi kuman Untuk tumbuh Dan Konsentrasinya Makin lebih tinggi Dan memungkinkan Untuk muncul infeksi Itu ya Jangan menangan bibis Satu ya Yang kedua ya Tadi itu Minum dong Berapa sih dokter Standarnya Berapa liter Sebetulnya tubuh kita sih Menyimpan atau menahan Cairan itu Kurang lebih Ada Per cc berat badan Rata-rata Orang berat badan Misalnya 50-70 Itu akan menahan Air itu Untuk kebutuhan tubuh Hanya setengah liter Atau 500 cc Jadi kalau kita minum 2.000 Berarti ditahan 500 Sisa keluar 1.500 Jadi Urin-urin 1.500 2.000 Itu urin-urin yang ideal Untuk mem-maintain Saluran kemih kita Jadi ya Otomatis minum kita Berarti 1.500 2.000 Atau 2.500 Kurang lebih segitu Jadi Diupayakan kita bisa minum Seukuran setakar Seperti itu 2 liter 1.500 Sampai 2 liter 2.500 Air putih Dengan kopi Atau yang berwarna ya dok ya Baiknya Dalam setiap hari ya Karena Kalau minum Selain air putih Berapa kuat Sekitu banyak Kan gak sampai segitu Oke deh Sahabat Hermina Mungkin Bincang Kita di podcast hari ini Cukup sekian dulu Sebenarnya menarik sih Pembahasan ini Mungkin nanti kita akan Bertemu dokter Sony Di lain kesempatan Untuk sahabat Hermina Di rumah Yang ingin berkonsultasi Seputar saluran kemih Atau Misalnya ada Konsul anyang-anyang Atau nyeri pipis Dan seputar Penyakit urologi lainnya Dokter Sony Praktek di rumah sakit Hermina Bogor Untuk jadwal dokter Atau jadwal beliau Nanti akan dicantumkan Di kolom deskripsi Ya Dokter Sony Sekali lagi terima kasih Atas waktu Dan kesempatan Yang sudah hadir Di podcast Rumah sakit Hermina Bogor Kita bertemu Di lain kesempatan ya dok ya Baik Baik Selamat sore Sahabat Hermina Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Selamat menunggu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax